Intro Hai, good morning everybody Yeay, morning, 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 morning Welcome back to my channel Putri Sim Serius Dan by the way temen-temen Hari ini itu aku sengaja upload subuh-subuh Karena banyak banget dari kalian yang pengen aku upload subuh-subuh Untuk nemenin kalian sahur Jadi akhirnya di bulan suci Ramadan ini Aku sempetin untuk bikin video subuh-subuh kayak gini So semoga kalian terhibur ya Dan sebelum itu Marilah cuus kita langsung aja play gameplaynya Temen-temen Dan by the way ini baru jam setengah 10 malam Karena aku mau sahur Jadi aku tadi udah sempet bobok dulu temen-temen Dan aku sekarang kelaperan Tapi yaudahlah ya Aku mau nahan lapar dulu Aku karena mau makannya nanti aja waktu subuh gitu loh Dan by the way karena aku takutnya Nanti aku masaknya kelamaan Jadi aku pengen masak mulai sekarang aja temen-temen Dan kita kedatangan tamu dong Siapakah ini? Ananya jeng? Oh kita udah temenan sama dia sih Kapan kita kenalan ya? Lupa dong aku Yaudah deh forget it Ya kita forget it saja Dan by the way temen-temen Karena aku gak bisa masak ya Aku jadi pengen makan Loh, 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 loh Hello Oh, ada kakak Nanat Nadi Aduh aku gak notice dong Kalau kakak Nanat Nadi ada di rumah kita Tapi dia lagi sedih Sedih Maksud aku lagi sedih temen-temen Jadi aku pengen hibur dulu kakak Nanat Nadi Why kamu sedih Nanat? Tell me What's wrong with you? What's going on? How's your day? Yuk pelukan-pelukan Biasanya ya pelukan itu Bisa membuat hati seseorang menjadi tenang temen-temen Tuh kan jadi kakak Nanat langsung happy lagi temen-temen Dan Dapet telepon sayangnya ya Katanya si Bapak Bejon Katanya OMG Is this really putri? You're like so hot What? Kita dibilangin hot dong Hot-hot gimana nih pak ya Maksudnya ya Sorry banget nih ya Bapak Bejon gak sopan Dia bilangin kita hot gitu ya Padahal kita gak hot gitu kan Dan oke deh aku pengen masak dulu Untuk sahur temen-temen Gimana kalau kakak Nanat kita ajak sahur juga kan Kebetulan kakak Nanat ada di rumah temen-temen Dan aku bingung Mau makan apa gitu ya Sahur-sahur kayak gini gitu kan Ini pertama kali kita sahur temen-temen For the first time in forever Oke aku pengen masak ayam guring Ayam guring kesukaannya upin dan ipin Yuk 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 Bentar ya Nat Kamu mau sahur bareng sama aku Apa gak nih? Kalau mau sahur aku masak dulu ya Aku masak dulu ya Oke For the first time in forever Akhirnya kita sahur bareng Dan ini pertama kalinya Aku sahur bareng kalian temen-temenku Semoga kalian suka ya Dan semoga kalian senang nemenin aku sahur By the way Anyway Aku tuh gak bisa masak dulu Aku gak bisa masak temen-temen Makanya aku lagi liat tutorialnya di Youtube ya Tuh disini ada tablet dong Kalian liat kan Ini sengaja ditaruh disana Untuk biar aku bisa belajar masak-masak gitu kan Jadi kalau misalnya aku gak tau resepnya Aku bisa liat di Youtube gitu Dan ternyata aku lagi masukin minyak Dan kita langsung aduk-aduk sedikit ya Karena biar gak lengket gitu kan Dikasih minyak Terus dikasih garam sedikit Biar gak asin Eh biar gak asin Maksud aku biar asin ya Biar gak hambar gitu loh temen-temen Biar gak asin Terus sekarang kita masukin ayamnya ke oven Biar ayamnya masak gitu kan Aku udah lapar banget by the way Oh bentar lagi Udah mau jam 12 ya Jadi bentar lagi kita bakal sahur Sabar Sahur bareng-bareng Ala-ala putri sims gitu kan Dan aku udah lapar banget Banget-banget-banget temen-temen Ya jadi harap ditungguin Aku masaknya agak lama Karena aku gak bisa masak ya Jadi harap dimakurumin temen-temen Aku suka banget makan ayam goreng Ayam goreng Kita masak-masak dulu Oke Yay akhirnya Finally It's all ready Alright alright Terus aku mau kemana nih Oh aku pengen kasih tau nanat loh Nanatnya hilang dong Where are you nanat? Oh nanatnya lagi main piano Oke deh kalau kayak gitu Tuh biarin nanatnya main piano Kita siap-siap untuk bukber dulu Temen-temen kok bukber gitu ya Sahur dong Sahur kali bukber Gimana sih? Oke Simpan dulu makanannya di kukas ya Takutnya nanti bahsi temen-temen Oke Aku by the way Baru aja Beli ikan baru temen-temen Aku taruh disini Tuh bagus kan nih panah Ay pan Ikan aku Oke deh kalau kayak gitu Aku juga pengen buat coffee Gitu Aku udah laper banget Makan-makan dong Tolong dong kataku gitu kan Nanti aja ya jam 1 kita makan ya Makan-makan Oke Aku lagi buat coffee Diagonal coffee Yang lagi hits banget gitu kan Jadi Seperti inilah temen-temen ya Yeay Aku mau minum coffee dulu Biar aku gak ngantuk waktu sahurnya Gitu ya Nanat-nanat mau minum Minum aja ya Oke Kalau udah Minum Aku mau masak lagi Dungs temen-temen Masak apa ya temen-temen Akunya bingung Bingung kali akunya Aku pengen masak Custom food deh Aku pengen masak Custom meal Aku gak suka Makanan Jepang ya Aku gak suka makan sushi Karena gak masuk ke lidah aku Temen-temen Ya maklum ya Anaknya tuh Indonesia banget gitu ya Indonesia tulen Sukanya makan tempe Oke Aku pengen masak pancake Untuk dessert Kita sahur kali ini Temen-temen By the way Ini pertama kali kita sahur bareng kan Semoga kalian suka Gitu Oh iya temen-temen Gimana ya Aku tuh Rasanya pengen pake facecam Apakah kalian suka Kalau misalnya aku Nanti bakal pake facecam Temen-temen tulis di kolom komentar ya Tapi kalau kalian gak pengen Aku pake facecam It's okay Aku pengen minta saran aja temen-temen Apakah kalian setuju Aku pake facecam Kalau kalian setuju Boleh dong Dikasih saran di bawah ya Temen-temen di kolom komentar Dan aku lagi ketawa-ketawa ya Kata aku Hahaha Masakan aku pasti enak nih Karena aku buatnya Lihat tutorial di Youtube ya Diam-diam aja Aku gak bisa masak gitu kan Jadi Kalau mau masak Lihat tutorial di Youtube ya Itu cara yang paling ampuh Dan mantep banget gitu kan Tuan-tuan Oke deh Kalau kayak gitu Aku mau masak dulu pancake-nya Kita puter-puter Eh Wait-wait-wait-wait Kebakar dong Kenapa bisa kebakar ini Aduh Please deh Untung aja Gak besar ya apinya Aku hampir aja khawatir Temen-temen Takutnya rumah baru kebakaran Gitu kan Sedih banget temen-temen Oke Kalau kayak gitu Aku Kayaknya pancake-nya udah selesai deh Kan Udah selesai Yeay Kita udah punya dessert lah Akunya malah makan dong Aduh Jangan dimakan dong Aku tuh mau ngajak nanet loh Ceritanya Kok malah dimakan Ini loh Kita kan sahur Bareng-bareng gitu kan Kita pindahin dulu deh Makanannya temen-temen Taruh sini ya Terus Yang di kulkas tadi Juga kita keluarin Wah Aku punya makanan banyak dong Stok makanan aku Banyak banget ya Sampai lupa aku Kalau misalnya ada Stok makanan Banyak banget Gini temen-temen Wait Aku tuh pengen Ngundang Maski loh Sebenernya temen-temen Tapi gimana Cara ngundang Maski ya Tapi by the way Maski tuh gak tau Kalau kita udah Pindah ke sini Temen-temen Jadi dia tuh kayak Orangnya ya Cuek gitu ya Jadi dia gak Gak tau Gitu kan Gimana ya Maski sahur bareng Sama siapa nih Sama siapa dia Temen-temen sahurnya Wah kasihan dong Kalau dia gak ada yang Masakin Ya gimana ya Sebenernya aku tuh Punya Kudet squad ya Klop-klop kayak gini Cuma aku tuh bingung Masa iya kita itu Sengaja malem-malem Gitu kan Ngadain acara gathering Tapi gimana ya Pengen sahur bareng gitu loh Sama Maski Temen-temen Kay By the way Nanat lagi dance Dia kayak lagi Habis berantem gitu loh Temen-temen Dia habis Kayak kesakitan Kesakitan Why What's wrong with you Nanat Kita ask about day dulu Gitu kan Kita tanya Nat Kamu Why lagi sempoyongan Eh kenapa sempoyongan Habis berantem Eh Berantem sama siapa Kasian banget ya Nanatnya temen-temen Dia kayak lagi sempoyongan Gitu loh Kayak lagi habis berantem Gitu Aduh Kasian sekali Oh iya By the way Kalau bahasa inggrisnya Daze Kayak ini itu Kalau misalnya dia Daze itu kan Kalau sakit itu Sick ya Kalau sick itu Biasanya karena dia lagi Sakit flu Atau sakit demam Gitu loh temen-temen Tapi kalau Daze ini Sakitnya itu Karena habis berantem Gitu loh temen-temen Biasanya Kalau di bahasa inggris ya Just info aja Siapa tau Kalian belum ada yang tau Kenapa kok tulisannya Sakit Daze gitu kan Bahasa inggrisnya sakit Nah jadi bedanya Sick sama Daze itu Kalau sick dipake Untuk kalau dia lagi sakit gitu Sakit demam gitu Tapi kalau Daze itu Kayak habis Kayak berantem gitu loh Temen-temen Sakitnya tuh karena Berantem gitu loh Jadi ya Seperti itulah Jadi aku tuh pengen Duduk sini nih Anak Duduk sini yuk Kita sahur bareng nih Nemenin para subscriber aku Yang lagi ngeliatin aku Eh wait Aku kan ada itu kan Apa sih namanya Drone Kenapa aku gak sekalian Live streaming aja Gitu kan temen-temen Biar kalian bisa lihat juga Ih kenapa Drone nya jatuh lagi ke bawah Kita masukin dulu Ke inventory Terus sekarang Aku pengen kita Sahur bareng Sambil nge-live Gitu kan Keren gak tuh Ya kan Sahur pertama kita Sambil nge-live dong Live streaming Tada Yeay Terus aku selalu Mau sahur ya Seperti biasa Anaknya tuh selalu Up to date ya Apapun Mau dimasukin ke Si instagramnya Ya ampun ya Parah banget Emang aku Aku pengen kayak Bikin video gitu kan Kayak Aduh aku lapar banget Temen-temen Ini itu adalah sahur pertama aku Gimana kalian mau nemenin aku sahur gak nih Yuk liat yuk Gimana keseruan aku sahur Hari pertama puasa ini Gitu kan Tuh Aku mau bikin status lagi deh Banyak-banyak temen-temen Biar makin terkenal ya kan Terus kita ngapain lagi ya Record Video using front Camera Oke Temen-temen yuk liat keseruan aku sahur Di live streaming aku ya Jangan sampai ketinggalan nih Kalian kan pada request Aku bikinin Apa namanya Video Nemenin kalian sahur Jadi yuk liat keseruan aku Waktu sahur Ya kan Di bulan suci romadhan ini Ditemenin sama sahabat aku nanat Yang lagi ngejomblo Bareng sama aku Sahurnya para jomblo Pati nih ya Temen-temen By the way Aku udah lapar sekali Aku gak makan-makan dari tadi Banyak aja ngomong akunya Undang aja kali ya Tapi aku tuh malu Gimana ngundangnya Masa kita kirim SMS gitu Kita kirim WA Kita chat di WA Kan bikin Bikin malu gitu kan Kayak apa sih Gimana kalau misalnya Kita undang aja Kayak Kita kan punya Kodet Squad tuh Kita kirim pesan Di grup WA kita Kayak Ihh Kok caper sih Apa sih Apa sih Jadi yaudah deh Kalau kayak gitu Aku pengen kayak Yaudah deh Aku karena pengen banget Ya pengen banget Ngebut banget anaknya Pengen sahur bareng Sama Maski Jadi yaudah Aku Aku pengen mutusin Untuk Bikin sahur Bareng sama Kodet Squad Dan Oh my god Wait Wait Seriusly Seriusly Maski langsung Garcep dong Dia kayak langsung Langsung dateng Ke rumah aku dong Dia kayak Ini beneran Putri Sims Dia pindah ke rumah aku Oh my god Dia kayak Oh my god Seneng banget gitu Temen-temen Garcep banget Anaknya langsung Langsung dong Dia langsung Lari Dia langsung pengen Cepet-cepet masuk Gitu temen-temen Oh my god Wah Dia langsung kayak Wah Bener-bener dong Dia langsung happy banget Terus dia langsung Cepet-cepet banget Dateng ke rumah aku ya Gak sampai satu menit dong Aku ngirim pesan ke WA Dia tiba-tiba langsung dateng Wah Bener-bener garcep ya Anaknya Maski ya Yaudah deh Wah Kita langsung kayak Ayo temen-temen Yuk kita makan-makan Gitu kan Sahur bareng Yuk 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 Cus Cus kita makan-makan Gitu kan Yeay Uh lelah sekali kan Oh wait Maski Dia langsung duduk dong Di samping aku Wah Dia langsung duduk Di samping aku dong Dia Dan Dia kayak Noleh dong Dia ngeliatin aku Dan kayak dia Oh my god Dia langsung ngeliatin aku dong Wah Aku gak nyangka dong Maski Segitunya temen-temen Dia garcep banget dong Ke rumah aku Wah Aku pikir dia Masih bobo Gitu kan Dan by the way Ini kenapa aku sama Maski Makannya sambil berdiri ya Eh Kenapa Eh Makan sambil makan dong Eh Makan sambil makan dong Makan sambil duduk dong Mas 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 Sini mas Makan yuk Makan bareng sama aku Duduk yuk Duduk Duduk dong mas Please dong Maski Ya ampun Kenapa ya Maskinya kayak gitu banget ya Oh iya By the way Aku tadi Aku baru aja dapat notifikasi Kalau misalnya aku naikin level fame aku ke rising star dong Oh my god Aku sekarang Udah jadi Rising star Udah bintang 2 dong akunya Yeay Yipi Seneng banget dong akunya Tepuk tangan dong Tepuk tangan Yeay Yeay Apa sih gak jelas ya Oke deh kalau kayak gitu Aku seneng banget Ya ampun Aku tuh Nihanya cuma menghibur ya Sahur barengnya Tapi pada-pada semuanya Suka sama aku Sampai aku dapet Aku dapet banyak followers Dari live streaming Sahur barengnya gitu Yaudah deh Kalau kayak gitu Temen-temen yuk temenin aku Cuci piring sekalian Gitu kan Dan Maski kenapa sih dia Kenapa dia berdiri disana gitu ya Oke Maski Piringnya Yaudah gak apa-apa ya Namanya cowok gitu ya Gak peka gitu Gak cuci piring sendiri Yaudah lah gak apa-apa deh Yaudah deh Kalau kayak gitu Yaudah Yaudah Yuk kita cuci piringnya Maski dulu Dan Maski lagi Teleponan sama siapa Dia teleponan sama siapa Temen-temen Malam-malam kayak gini Dia teleponan sama siapa Oi Dia cakep banget Oi Kok dia gaya-gaya gitu ya Kita siapa dulu ya Maski-nya Maski kamu abis teleponan ya Teleponan sama siapa Kalau boleh tau Bolehkah saya cari tau Kamu teleponan sama siapa Kita udah selesai ya Sahur barengnya By the way Nanat makan lagi dong Kayaknya Nanat suka banget Sama pancake buatan aku ya Katanya enak banget ya Sebenernya itu Buatan aku Liat tutorialnya di Youtube Kalau gak liat tutorialnya di Youtube Aku gak bisa masak Terus aku become good friend dong Sama Maski Karena aku nanya Maski teleponan sama siapa gitu ya Maski gak mau kasih tau Maski teleponan sama siapa Oi Kita tanya yuk Maski kamu masih single Atau kamu udah punya cem-ceman Gitu Kita tanya ya Apakah Maski udah punya cem-ceman Atau udah punya pacar Oh Maski masih single dong Ih sama Sama dong Aduh Woy Kita sama-sama jomblo Woy Temen-temen Jadi kayak Nanat sama si Maski Nambah terus makannya ya Tuh Si Nanat juga makan lagi dong Eh Kok Maski jadi ngeliatin aku kayak gitu Aduh Jangan diliatin kayak gitu dong Akunya Akunya malu Maski Tuh Dia ngeliatin aku sampe segitunya loh Temen-temen kayak Kayak gitu banget Ngeliatin aku loh Tuh Tia dong Ah Diliatin kayak gitu Kan aku jadi malu-malu kan Jadi ini kenapa kita sahurnya jadi ngembucin ya Aduh Maski ini makanannya Kenapa nggak dimakan Eh makan Makan Woy Makan woy Dimakan woy Tadi kan udah diambil Dimakan woy Kok nggak dimakan gitu Tuh kan Disuruh makan baru dimakan deh temen-temen Kalau nggak nggak dimakan tuh nanti ya Nat Nat kenapa nggak dimakan ini Makan dong Hello Makan Dimakan dong Ya Nantetnya malah mau ngambil makanan lagi temen-temen Kenapa makanannya diambilin terus nantinya Basit nih Kenapa nggak dimakan Nant Ya udah deh Kalau nantet nggak mau ini kita makan aja deh Kita makan lagi lah temen-temen Mumpung Waktu sahurnya Masih ada ya Ya kan Nanti takutnya waktu sahurnya Udah nggak ada gitu Dan terus Maski bilang Eh Putri Sims Kamu kapan sih pindah kesini Kok nggak ngasih tau aku Sebenernya udah lama Maski Tapi aku malu gitu loh Mau ngasih tau Maski Jadi Waktu ada kesempatan sahur bareng kayak gini Jadi aku baru deh Ngajakin Maski makan sahur bareng-bareng gitu Dan Semoga Maski suka ya Sama pancake Aku enak kan Enak dong Enak kan Enak dong Bilang enak dong Bilang Hei Hei bilangin enak dong makanannya Woi Kenapa dimajang Kita tanya ya Makanannya enak nggak Makanan buatan aku loh Pancake-nya Aku buat sendiri Gimana nih Eh kok malah cuci piring lagi gitu ya Aduh Aduh Tuh Ya udah deh Udah dong Cuci piring terus Akunya seorajin gitu ya Di depan Maski Lah Maski makan lagi dong temen-temen Kenapa pada makan gitu Udah udah Jangan makan lagi dong Ini makanannya disimpen dong Ih Jangan makan lagi Ini udah Udah subuh Nggak boleh makan lagi Yuk kita simpen makanannya temen-temen Biar pada nggak makan ya kan Mereka pada makan tuh Nanatnya nggak puasa ya Oh nanatnya lagi dapet mungkin Terus kita tanya Gimana Maski Makanan saurnya enak nggak Enak banget kata Maski Wah Senang banget aku dengernya Woi Lain kali nanti aku masakin Makanan yang lain ya Terus Maski bilang Maski bentar lagi mau pulang Karena dia mau bobo Katanya ngantuk banget Terus dia nelfon orang lagi dong Maski nelfon siapa sih Dari tadi nelfonin orang Akunya jadi Jadi cemas dong temen-temen Lah Sini makan lagi dong Aduh Maafkan nanat ya temen-temen Dia lagi dapet Jadi dia nggak puasa hari ini Temen-temen Dan akunya tadi dapet itu Karena aku dapet endorsean Ya Seperti biasa Karena Karena you know lah Temen-temen Karena aku lagi ngumpulin uang ya Untuk bikin Ruangan nge-youtube Gitu kan Ruang youtube aku Karena di basement itu Aku belum Sempet deh Karena aku nggak ada uang Temen-temen Gak ada uang dong akunya I need money I need money Jadi aku harus endorse dulu Oke Dan nanat pun mau pulang Maski Kamu masih mau ngobrol sama aku Tapi aku udah ngantuk banget Kamu nggak liat apa Aku udah ngantuk kayak gini Yaudah deh Kalau kayak gitu temen-temen Mungkin sahur barengnya kali ini Sampai disini dulu ya Kita lagi nanti di next video Ya ampun Maski ya Dia nggak pulang-pulang Dia seneng banget Ngebrol sama aku Padahal aku udah ngantuk banget Jadi temen-temen Mungkin episode kali ini Sampai disini dulu ya Jadi nanti mungkin Aku bakal suruh Maski-nya pulang Dan setelah itu Aku bakal bobok dulu Temen-temen Karena capek banget ya Dari tadi aku Nggak tidur-tidur Temen-temen tidur Bentar Langsung nyiapin sahur Dan ngobrol Nggak berhenti-berhenti Yaudah deh Kalau kayak gitu Jadi jangan lupa Buat di like, komen, dan subscribe Dan share juga videonya Ke temen-temen kalian Dan share juga videonya Ke temen-temen kalian Biar kita bisa main disini Sempat bareng-bareng Dan sampai jumpa di next video Bye-bye Sampai jumpa di next video